Senyum dapat dipalsukan, air mata dapat diberhentikan, dan lisan dapat diluruskan, tapi dapatkah kegelapan dihilangkan? Kegelapan mungkin saja dapat diterangi oleh cahaya. Pertanyaannya, apakah dirimu benar-benar mampu menerangi gelap kulita? Seperti matahari yang menerangi bumi di kala siang, seperti bulan yang menerangi bumi. Di kala malam, laut selalu berdasar kegelapan, pagi selalu bertemu kesenya, semangat selalu berujung kelelahan, begitupun kebahagiaan, dia akan selalu ditemani kesedihan. Lari dari kesedihan adalah bentuk dari kesombongan. Bukankah kesedihan termasuk apa yang telah digariskan oleh Allah? Maka jadikanlah kesedihanmu itu sebagai media untuk menemukan arti kesabaran, mengerti akan keadaan, sadar akan kesalahan, menjejaki jalan perubahan. Jangan lari lagi ya, bersedih tidak semenyeramkan yang kau pikirkan, tidak semenyakitkan yang kau bayangkan, hanya saja kita perlu, perlu waktu. Kita hanya belum siap, belum bisa menerima keadaan. Bersedihlah, dia akan membasahi lidah dan membebaskanmu dari kepura-puraan. Dia akan menerangi hati dari kegelapan ego yang menjatuhkan. Dia akan memberikan ketenangan setelah mampirnya kegudahan. Ya, dialah kesedihan. Ya Allah, tuntunlah kaki kami untuk berpijak pada keadilan. Mendambakan kebahagiaan tanpa menyingkirkan kesedihan. Jadikanlah kami manusia yang berperasaan sesuai keadaan. Jauhkanlah kami dari zifat berlebihan. Amin.